Ya kita ke informasi berikutnya, Pemirsa menginjak usianya yang ke-6, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih dibayangi berbagai persoalan. Salah satunya adalah adanya dugaan kecurangan dan BPJS mencoba melakukan perbaikan dengan menggandeng Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk melakukan pemantauan terkait potensi kecurangan dalam program kesehatan nasional ini. Apa saja temuannya berikut liputan ya. Tidak ada BPJS bilang, tidak ada kamar. Ada sekitar 85 temuan, 85 pasien yang sulit untuk mengakses sobat. Sejak Maret 2019, BPJS Kesehatan menggandeng Indonesia Corruption Watch ICW untuk melakukan pemantauan terkait potensi fraud atau kecurangan dalam operasional dan pelayanan kesehatan BPJS. Yang menjadi sorotan adalah pihak rumah sakit maupun BPJS sendiri. Berdasarkan pantauan ICW selama tahun 2017 hingga 2018 di sejumlah wilayah, ditemukan adanya potensi kecurangan, diantaranya dalam hal penggelembungan klaim dan klaim ganda. Double claim, markup claim, itu kita temukan juga di pemantauan kita pada tahun 2017. Tapi pertanyaannya adalah, sebenarnya siapa yang menjadi aktor dalam konteks kasus tersebut? Konteksnya kita melaporkan potensi fraud yang terjadi, sehingga nanti dari pihak BPJS akan melakukan cross-check data. Dugaan modus kecurangan lain adalah terkait data ketersediaan fasilitas kesehatan dan penanggungan obat dalam pelayanan kesehatan. Di Bojonegoro misalnya, DS, keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan, dikenakan biaya tambahan 7 juta rupiah untuk operasi penyakit diabetes militus ibunya, SU, di sebuah rumah sakit swasta di Bojonegoro. Namun setelah mengadu ke BPJS, uang tersebut akhirnya dikembalikan. Kita pulang, kita melihat kewetansi itu ada keanehan, karena seluruh biaya rumah sakit itu hanya ada keterangan diskon BPJS senilai 3 juta sekian dari 10 juta sekian. Alhamdulillah dari pihak BPJS juga membantu kita untuk mencari tahu kenapa ada biaya sekian banyak dan kejanggalan selisih. Terus akhirnya dari pihak BPJS sama pihak rumah sakit, tidak tahu bagaimana kesepakatannya. Satu minggu kemudian kita ditelepon dan uang kita kembali 6 juta sekian. Kasus DS hanyalah satu pengalaman pasien BPJS, di samping beragam kasus yang ditemukan oleh ICW dalam pantauan di 15 daerah di Indonesia. Dalam sejumlah kasus lain, pasien tidak berani bersuara karena takut dipersulit dalam layanan kesehatan. Menanggapi kasus-kasus semacam ini, Humas RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro tidak menampik jika praktek ketidaksesuaian penggunaan obat dan tagihan kerap terjadi di rumah sakit. Namun menurutnya, klaim obat ke BPJS sesuai dengan obat yang digunakan pasien, bukan batas maksimal pengobatan pasien. Masuk dalam kategori ketidaksesuaian atau kesalahpahaman, ada suara masyarakat, tentu karena ada kejadian. Yang penting dilakukan adalah menutup berbagai celah kelemahan agar tidak berakhir pada terjadinya kecurangan, sehingga pelayanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat semakin maksimal. Tim Liputan Ayus melaporkan.